Untuk hari ini akan kita bahas yaitu beberapa perbedaan tipe kijang inova Ada tipe J, tipe E, tipe G, tipe V Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga di hari ini kita selalu dalam kesehatan dan kebarokan Amin Untuk hari ini akan kita bahas yaitu perbedaan kijang inova Tipe J, tipe E, tipe G, dan tipe V Untuk kijang inova ini sendiri keluar dari tahun 2005 sampai dengan 2015 Setelah itu dilanjutkan yaitu kijang inova rebon Yaitu dari tahun 2015-an sampai dengan sekarang Untuk kijang inova ini sendiri, untuk beberapa tipe itu yang membedakan hanya di bagian perna-perne atau aksesorisnya Yang pertama adalah kalau kita lihat bagian bodi luar Perbedaan antara kijang tipe J, E, G, dan V Itu terletak di bagian pelek Di bagian pelek semacam ini ya Untuk kijang yang sudah mendapatkan pelek racing Ini hanya untuk tipe G dan tipe V Sedangkan untuk tipe J dan tipe E Dia masih menggunakan pelek kaleng Nah untuk tipe J sendiri Dia menggunakan pelek kaleng Tapi belum mendapatkan dop Dia hanya ada dopnya itu di bagian bawah tengah sini saja Sedangkan untuk tipe E Dia memakai pelek kaleng Tapi dia sudah mendapatkan dop Nah itu perbedaannya hanya di tutup dopnya saja Antara J dan E Kalau untuk G dan V Otomatis dia mendapatkan pelek racing semacam ini Untuk ukuran bannya sama Model bannya sama Ukuran bannya juga sama Terus yang berikutnya adalah Perbedaan berikutnya untuk dibodiluar Itu terletak di bagian wiper belakang Jadi untuk wiper belakang Kaca Yang mendapatkan wiper belakang ini Hanya untuk tipe G dan tipe V Sedangkan untuk tipe J dan tipe E Dia belum mendapatkan wiper Termasuk untuk di perna-perni tulisan ya Itu yang membedakannya Di perna-perni tulisan semacam ini Tergantung daripada tipenya Kalau dia 2000 cc ya 2,0 Tipenya G Kalau ini kebetulan Yang saya pakai contoh adalah G leksuri Kalau dia V ya V Kalau V luxuri ya leksuri Kalau E ya Ya E Jadi tergantung daripada Tipe mobil yang kita gunakan Untuk tulisan di sini Kalau ini bisa dipasang semua kita ya Walaupun tipe J kita buat leksuri Juga bisa tulisannya Terus perbedaan yang berikutnya adalah Kalau kita masuk ke bagian interior Jadi kalau kita lihat dot rim Baik kijang tipe J E, G, dan V itu hampir sama Semua dot rimnya modulnya semacam ini Jadi yang membedakan hanya di bagian sini ya Ini menggunakan kain Karena ini sesuai dengan joknya Karena joknya juga menggunakan kain Sedangkan untuk tipe J dan E Dia ini kayak sejenis kulit sintetis ya Jadi kayak kulit tapi bukan kulit Jadi kayak kulit sintetis Nah ini Terus untuk tombol-tombolnya ya Sama persis Tidak ada bedanya Terus perbedaan yang berikutnya Di bagian jok atau tutup jok Nah untuk tutup jok Untuk kijang tipe J dan E Dia menggunakan tutup joknya semacam ini Ini cover aja ya Jadi kayak dia kulit sintetis Tapi bukan kulit Nah ini sebenarnya malah lebih praktis Mudah membersihkannya Kalau seandainya kena kotoran Nah sedangkan untuk tipe G dan V Dia untuk joknya itu Dia sejenis kain Kain semacam ini Ini karena di cover ya Nah ini Dia menggunakan kain Itu adalah untuk tipe G dan V Baik G biasa maupun G leksuri V biasa maupun V leksuri Jadi hampir sama Modelnya kain semacam-semacam ini Terus kalau kita masuk ke bagian kemudi Atau dashboard Jadi untuk semua tipe kijang itu Sudah mendapatkan airbag ya Dua buah Baik di kemudi Di setir Maupun di bagian penumpang Baik tipe J, tipe E, tipe V Itu semuanya sudah dapat Terus yang membedakan antara Empat tipe tersebut Yang pertama adalah Di bagian AC Jadi untuk AC yang memperoleh double blower Ini hanya tipe G dan tipe V Sedangkan untuk tipe J dan tipe E Dia belum mendapatkan double blower Kalau untuk double blower Kijang Innova ini memang termasuk bagus ya Modelnya Karena dia tidak satu sentral Jadi modelnya dia adalah Di setiap tempat duduk ya Nah ini Jadi dia modelnya semacam ini Setiap tempat duduk Ada satu lubang untuk AC double blowernya Nah disini Nah ini adalah di bagian sampingnya Sama juga Di bagian bangku belakang juga seperti itu ya Nah ini Ini yang mendapatkan double blower semacam ini Ini hanya untuk di tipe G Sama di tipe V Sedangkan untuk tipe E dan tipe J Itu belum mendapatkan Terus perbedaan yang berikutnya adalah Terletak di audio Jadi untuk audio yang semacam ini Ini hanya di tipe G dan di tipe V Sedangkan untuk tipe E dia dapat Cuma tidak seperti ini Terus untuk tipe J Dia belum mendapatkan audio Jadi Untuk tipe J sendiri ini kosong ya Tempat audio ini dia kosong melompong Nah ini untuk di audio Perbedaan berikutnya Terletak di konsul box tengah Jadi konsul box tengah disini Yang ada Ini hanya untuk tipe G dan tipe V Sedangkan untuk tipe J dan tipe E Dia belum mendapatkan konsul-konsul box Terus perbedaan yang berikutnya adalah Terletak di bagian lampu cabin Atau lampu atap Nah ini Untuk tipe G dan tipe V Dia sudah mendapatkan dua lampu atap Satu adalah di atas sopir Disini Satunya disana ya Nah ini ya Satunya di pas Bangku nomor tiga Satunya adalah Di depan Pas di bangku Bangku sopir Ini hanya untuk tipe E G dan V Sedangkan untuk tipe J Dia hanya mendapatkan Satu lampu cabin Atau satu lampu atap Itu posisinya berada di tengah-tengah Nah Gitu ya Jadi posisinya berada di Di tengah-tengah Terus yang berikutnya Yang mendapatkan TV Nah ada TV semacam ini Ini hanya untuk di tipe G dan tipe V Sedangkan untuk tipe J dan tipe E Dia belum mendapatkan TV di Atap sini Terus perbedaan yang berikutnya Antara tipe J E G dan V Itu terletak di mesin ya Untuk tipe E G dan V Itu dia mendapatkan Dua mesin Yaitu mesin bensin Dan mesin diesel Sedangkan untuk Tipe J Dia hanya menggunakan Satu mesin Yaitu hanya mesin Mesin bensin saja Itu perbedaan Di mesinnya Jadi kalau untuk Tipe E dan G serta V Itu dua mesin Kalau J adalah Hanya satu Satu mesin Jadi Pernah-pernih Perlengkapan lah Untuk perbedaan Ketiga Keempat Tipe tersebut Saya rasa itu saja Semoga bermanfaat Mohon maaf Bila kurang berkenan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih